Nah, sebelum kamu lanjutkan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Anak saya abis makan itu sakit semua, mbak. Bekerja dan beribadah, demi bahagianya kedua orang tuaku, mengharap rezeki dari sang ilahi, untuk masa depan bahagia abadi. Akulah, si kecil tangguh. Anak saya Tiara Indah Larasati, kelas 5, sekolah di MDR Bapur Palatacu, cita-cita pengen jadi guru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di rumah inilah, aku dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Aku tinggal di kampung tajur bersama ibu, ayah, dan adikku. Sebagai anak paling besar, aku selalu rajin membantu ibu di saat menyiapkan dagangannya. Sedangkan ayahku bekerja sebagai pekerja bangunan harian. Meski begitu, kami tak pernah menyerah dengan keadaan ekonomi yang kian mengerus keluargaku. Dalam keseharianku, ku jalani dengan semangat. Yaitu, dengan bangun pagi untuk segera bersiap-siap berangkat ke sekolah. Setiap paginya, ibu memang selalu membangunkan dan menyuruhku mandi. Supaya hari ini, aku tidak terlambat datang ke sekolah. Setelah itu, aku menyiapkan buku-buku beserta alat tulis yang kemudian aku masukkan ke dalam tas. Setelah semuanya siap, maka aku segera berpamitan kepada ibu demi mengharapkan doa supaya hari ini, aku dapat diberikan kelancaran dalam belajar. Sekolahku, jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Dengan berjalan kaki sebentar saja, aku sudah sampai di sekolah Madrasah Ibtidaya Tarbiyatul Falah. Kini, aku duduk di kelas 5 MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Sesampainya di kelas, setiap paginya kami berdoa terlebih dahulu. Supaya kami dapat diberikan pelancaran dalam menuntut ilmu. Nah, wabarakat ini kita belajar pelajaran abidah atau hukumnya. Itu kan hukumnya semuanya. Hari ini, aku belajar tentang ilmu akidah dan akhlak. Di saat ada soal pertanyaan dari guru, aku selalu bersemangat menjawab pertanyaannya. Dan tak? Di. Jangan lakukan apa saja bagaimana? Alhamdulillah. 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 Nah, pertanyaan ini, kalian sudah diisi semuanya? Ya. Siapa yang bisa? Balik ke depan, kecuka tangannya. Yuk, Tiara silahkan. Nah, jumlah Asmaul Husna itu jumlahnya berapa? Tepuk tangannya mana? Dia, anaknya rajin. Tangguh. Tangguh dan dia juga tidak bermasalah di kelas. Alhamdulillah, dia kalau mengerjakan tugas-tugas, selalu dikerjakan. Sama teman-temannya dia, Alhamdulillah berbau baik. Alhamdulillah bergaulnya. Selama belajar di sini, dia tidak bermasalah. Alhamdulillah, hari ini, kami semua dapat menerima pelajaran dengan baik. Karena waktu sudah siang, maka aku bergegas mempersiapkan diri untuk pulang. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Sepulang dari sekolah, aku kemudian ganti pakaian dan melanjutkan aktivitasku untuk sholat zuhur. Di dalam hati ini, aku selalu berdoa kepada Allah untuk meminta rezeki yang tak ternilai bagi keluargaku. ... Ya Allah ampuhnillah, Dasahku dan kedua orangituaku. Sayangillah kedua orangituaku, dan jadikanlah aku jaduanya sholat. Usai sholat, aku kembali mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah tadi. Setelah itu, aku membantu ibu untuk memasak di dapur. Ibu memang sehari-harinya berjualan makanan keliling di kampungku. Usaha ini ibu lakukan demi mencukupi kehidupan sehari-hari kami. Sedangkan ayah sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan. Dan beberapa hari terakhir ini, ayah belum ada panggilan kerja. Pulau sekolah, dia cubalah. Terus saya dilarang, jangan ikut jualan. Tapi dia benar-benar pengen bantu orang tua. Saya juga gak tegaklah. Beberapa sayuran aku bersihkan terlebih dahulu untuk diolah menjadi satu menu makanan. Ibuku sehari-harinya selalu menyiapkan masakan untuk dijual kembali kepada warga kampung. Selagi ibu menyiapkan menu makanan, maka aku mengaduk makanan yang sudah sebelumnya ibu berikan bumbu masakan. Berbagai menu makanan ibu masak dengan penuh keikhlasan. Karena dengan begini, kami bisa membiayai kebutuhan hidup sehari-hari keluargaku. Suami kalau lagi nganggur kan bapak gimana ya? Pusing semua-mua. Ya yang minta jajan. Terus yang ini minta ini, yang ini minta ini. Kata saya, kalau belum ada apa yang saya mau kasih. Cuman ya, pasrah aja, mending kuasa itu aja paham. Kalau kini ke kitapos, kecil, sama kecil. Sayuran matang sama asmabok. Kadang 250 kalau laku, kalau enggak 150. Dikas yang enggak mampu. Setelah semuanya sudah selesai dimasak, maka aku dan ibu membungkus satu persatu makanan tersebut ke dalam kantong plastik makanan. Setelah itu, aku juga menyiapkan dagangan es dan keripik yang nantinya aku bawa berkeliling kampung. Sambil membungkus makanan, di dalam hati kecilku terucap doa. Semoga hari ini dagangan ibu dan aku habis terjual. Amin. Aku dan ibu kemudian pergi berjualan keliling kampung demi mencari rezeki untuk hari ini. Dengan berjalan kaki, aku dan ibu menyusuri jalan perkampungan. Aneka makanan siap saji ini ibu jual di kisaran harga 5.000 hingga 10.000 rupiah. Alhamdulillah, berjualan bersama ibu hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Beberapa warga ada yang membeli makanan yang dibawa sama ibu. Semoga dagangan ibu hari ini habis semua. Bantuin metong-metongin bawang, cabai. Gak dong, kalau mama ke kamar mandi, dia selalu masak, nganti mama dulu. Sementara itu, ibu kemudian pergi melanjutkan jualan makanan ke kampung lainnya. Untuk itu, aku juga berjualan ke tempat biasa anak-anak bermain di waktu sore. Mama mau ke situ dulu ya jalannya ya. Kalau kamu mau ke sana, ke sana aja ya. Langkah kaki kecilku kemudian melanjutkan perjalananku menyusuri jalan-jalan kampung ini. Keripik! S, S! Keripik! Eh, aku melihat ada sekumpulan anak-anak sedang asik bermain. Untuk itu, aku menghampirinya sambil menawarkan S dan keripik. Alhamdulillah, ternyata mereka banyak membeli es serta keripik jualanku. hi 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 mohon ini sayong bye engin banget maman Di saat aku sedang berjalan, ada sekumpulan anak-anak sedang mengejar layang-layang. Layang-layang! Kejar, kejar, kejar! Mereka berlari ke arahku dan tidak sengaja menabrak seluruh jualanku. Ada, ada. Hooray! Hooray! Dapat! Sama sakit banget, batu pikir. Biar dia selalu berpikir sama mama. Kalau mama gak makan, biar dia bingung bagaimana. Meski kakiku tadi terasa sakit, namun tak menyurutkan untuk kembali berkeling dan berjualan. Aku pun berhenti sebentar untuk melihat sisa hasil jualanku hari ini. Alhamdulillah. Sore harinya, aku dan ibu sudah selesai berjualan. Kami pun menghitung hasil jualan hari ini. Alhamdulillah, jerih payah hasil jualan hari ini kami syukuri. Semoga lelah aku dan ibuku bisa menjadi ibadah. Sore ini capek. Capek, Neng. Mama capek banget. Ya. Boleh. Aku kasihan melihat ibu, yang sudah berjualan jauh, berkeliling, berjualan makanan. Semangat ibu menjadi inspirasiku untuk menjalani hidup ini, dan tetap terus berusaha. Terus, terus naik terus. 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 Aku berharap, semoga ketika dewasa nanti, aku dapat membahagiakan keluargaku. Masuk. Masuk. Ya Allah, saya ingat, gua orangmu hamba. Dan, teman-teman, 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 saya ingat, ya Allah, kita sedikan Mbak jadi anak yang kelekat kepada Allah. Saya mau minta kepadamu, Ya Allah, lindungi keluarga saya semuanya, Ya Allah. Supaya setiap jadi anak yang pintur, dan sayang sama Ya Allah. Misalkan semuanya, Ya Allah. Assalamualaikum Di kala itu, tiba-tiba ada seorang warga datang ke rumah kami Ada mamahnya enggak? Dirinya mencari ibuku Lantaran membeli makanan yang ibu jual membuat anaknya menjadi sakit Seorang warga tersebut tidak terima dan malah memarahi ibuku Kok mbak Sikio? Anak saya jadi sakit perut nih, gimana sih? Nih mbak, gimana masakannya? Cobain sama mbak Ya gimana nya gini? Anak saya abis makan itu sakit semua mbak Saya minta maaf, saya enggak tahu kan di masakan saya bersih semua Oke, saya sekarang maafin Dan hanya kata maaf yang bisa ibu ucapkan di saat itu Ya saya minta maaf aja bu, ini sukses yang enggak begini lagi Aku dan ibuku sangat sedih atas kejadian ini Padahal ibu selalu memasak makanan sudah sesuai dengan bumbunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Di waktu yang bersamaan Ada teh Yanti datang ke rumah untuk memesan makanan kepada ibuku Ya udah, sabar aja ya mbak ya Ya Berkat kesabaran dan kehilasan Insya Allah rezeki pasti akan datang kepada kami Mau ada acara besok di rumah saya nih mbak Iya, iya Kira-kira kalau mbak misalkan masakin bisa enggak? Insya Allah saya bisa Benerli Ya Ya udah gitu aja, enggak lama ya saya Iya Udah ya Makasih ya biya Ya yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Menggapai harapan Menjulang mimpi Demi masa depan yang bahagia Aku bertekad membantu kedua orangtuaku Meski ekonomi keluargaku memprihatinkan Namun aku tak mau menyerah Aku ikhlas Harus terus bekerja keras seperti ini Untuk membantu mereka Aku terus berdoa kepada Allah Kelak dewasa nanti Aku bisa menjadi orang yang dapat membahagiakan keluargaku Assalamualaikum Tanpa diduga-duga Kami mendapat kejutan dari Teh Yanti Yang kembali datang ke rumah kami Untuk mengambil pesanan makanannya Ini ya mbak Ini ya mbak Terima kasih ya mbak ya Dan Alhamdulillah Kami bersyukur Teh Yanti datang untuk memberikan sebagian rezekinya kepada kami Ada bingkisan buat mbak sama keluarga Aku mengucapkan rasa terima kasih dan syukur atas anugerah keluarga ku Ada sedikit rezeki buat mbak sama keluarga sama anak-anak Alhamdulillah diterima Mudah-mudahan berkah Bermanfaat buat mbak sama keluarga ya Bahkan aku mendapat kejutan dari Teh Yanti Yang memberikan sepeda yang selama ini aku ingin-inginkan Tiara sekarang lagi pengen apa sih Alhamdulillah Pengen punya sepeda Bener punya punya sepeda Ikut atas yuk Yuk bapak ibu yuk ikut saya yuk Yuk Tiara Dapat satu kejutan lagi dari GTP Tiara dikasih sepeda Buat Tiara tetap semangat Yang Tiara dari kecil pengen punya sepeda Tapi mbak-mbaknya gak tercapai Alhamdulillah rezekinya dari mana aja ya mbak Ya semangat ya mbak Terima kasih banyak ya neng Ya terima kasih banyak Terima kasih banyak Yang sudah membantu keluarga Tiara Dan sudah memencapai keinginan Tiara Terima kasih banyak ya nengah